Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan ini kita bersyukur oleh karena Tuhan yang telah memberikan kehidupan Berikan pertolongan dan memberikan penyertaan dalam kehidupan kita Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Makanan tidak membawa saudara dan saya dekat dengan Allah Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus Fasal yang ke-8 ayat yang ke-8 Firman Tuhan berkata kepada kita Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Orang seringkali membicarakan berkaitan dengan makanan Makanan semua baik Tetapi tidak semua makanan itu berguna untuk tubuh saudara maupun tubuh saya Demikian pula kalau kita membicarakan makanan Makanan tidak akan mengantarkan saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga Melainkan makanan akan memberikan kekuatan secara jasmani Memberikan kesehatan secara jasmani Dan makanan tidak akan mengantarkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga Melainkan setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Yang akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga Maka dari itu nasihat Tuhan untuk kita Kalau makanan tidak membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga Dan ini yang seringkali menjadi perdebatan Namun Tuhan menasihatkan kepada kita Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah Satu contoh saudara Kalau saya makan apa saja boleh Tetapi kalau ada orang yang lain tidak makan Dan itu menjadi ganjalan Maka kita harus menghindari Kita makan apapun boleh Tetapi kalau saudara-saudara kita misalnya tidak makan Berkaitan dengan makanan dan larangan-larangannya Maka saya mengajak saudara dan saya tidak akan menikmati makanan itu Tetapi makanlah dikala kita tidak ada orang yang boleh dikatakan Mengaramkan, menajiskan dan membuat sak bagi orang lain Tuhan mau supaya saudara dan saya menjaga kebebasan ini Dan tidak membuat sak bagi orang lain Demikian pula Tuhan juga mengajarkan kepada kita Bahwa siapa yang mampu untuk mengantarkan saudara dan saya Untuk masuk ke dalam kerajaan surga Firman Tuhan menjelaskan kepada kita Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Akan memperoleh kehidupan Akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes Fasal yang kelima ayat yang ke-24 yang mengajarkan kepada kita Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan Percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Melainkan Sudah pindah dari maut ke dalam hidup Percaya kepada Tuhan Yesus yang mengantarkan keselamatan Maka dari itu Jangan memperbincangkan makan dan minum Dan jangan mempermasalahkan makan dan minum Untuk masuk dalam kerajaan surga Hanya iman di dalam Tuhan Yesus Mengantarkan setiap orang yang percaya kepadanya Akan beroleh kerajaan surga Dan menikmati hidup yang kekal untuk selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin